Pemirsa sejak beberapa hari terakhir, traffic light atau lampu merah di jalan patunas kota Kuala Tungkal kembali aktif. Setidaknya dengan aktifnya traffic light, kesadaran masyarakat meningkat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas lampu merah. Telah dua tahun lamanya traffic light atau lampu merah tidak berfungsi dengan baik, namun di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jebong Barat melalui instansi terkait kembali aktifkan traffic light lampu merah di jalan patunas kota Kuala Tungkal. Dari pantauan di lapangan, terlihat suasana masyarakat kota Kuala Tungkal mulai mematuhi traffic light. Tingginya kesadaran masyarakat akan mematuhi rambu lalu lintas traffic light, dipenarkan langsung oleh Kanit Turjakwali, Satantas Polres Tanjap Barat Ibda Hansimangungsong. Menurutnya, apa yang dicanangkan pemerintah Kabupaten melalui dinas perhubungan sangat didukung oleh Satantas Polres Tanjap Barat. Sebab dengan adanya traffic light di jalan patunas dalam kota Kuala Tungkal ini, juga sebagai upaya edukasi bagi masyarakat pentingnya traffic light untuk keselamatan berkendara. Ibda Hansimangungsong berharap masyarakat tetap mematuhi traffic light tersebut, sebab ke depan bukan di titik jalan patunas saja yang ada traffic light, namun di sejomba persimpangan pusat keramaian dalam kota Kuala Tungkal. Sebelumnya kita sudah melakukan kolaborasi dengan pihak BISKO untuk mengatakan kembali traffic light yang dua tahun belakangan ini tidak berfungsi. Insya Allah di Januari 2022 traffic light akan kita kipkan. Seperti yang sudah kita lihat beberapa hari sebelumnya, ini traffic light sudah aktif dan pengguna jalan raya khususnya masyarakat, kota Kuala Tungkal sudah mulai mengerti akan kegunaan traffic light tersebut. Alhamdulillah sampai sejauh ini kami pantau masyarakat tertib untuk menggunakannya. Lebih lanjut, Ibda Hansi Mangunso menambahkan untuk traffic light sendiri saat ini akan diaktifkan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari, di-flashingkan untuk rambu hati-hati saja. Sedangkan setiap paginya saat lantas Polres Tanja Barat tetap standby mengatur lalu lintas, sebab pagi hari merupakan jam padat masyarakat mau pergi kerja atau mengantar anak pergi ke sekolah. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!